Seminggu sudah, kebakaran gunungan sampah di TPA Sari Mukti kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, belum juga padam. Kepulan asap pekat masih menutupi area TPA Sari Mukti. Bahkan pagi tadi, kobaran api kembali muncul dan nyaris merembet ke tangki BBM dan alat berat. Di pagi sekitar pukul 3, kita lihat ternyata ada rambatan api yang akan merambat ke tangki BBM. Satu itu, yang kedua, tadi ada rambatan juga ke bagian alat berat yang ada di bawah zona, itu masuknya zona 4. Tapi alhamdulillah setelah tadi gerak cepat dari kantor ke sini, secepatnya dipadamkan. Kebakaran di TPA Sari Mukti mulai mengganggu kesehatan warga. Sejumlah warga mendatangi posko kesehatan darurat yang didirikan puskesmas Cipatat untuk menjalani pemeriksaan medis. Hasil pemeriksaan awal, sebanyak 64 warga terinfeksi ISPA. Dua warga di antaranya harus dirujuk ke puskesmas Cipatat karena mengalami gejala batuk, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Yang kebanyakan yaitu ISPA, batuk, sakit tenggorokan, yang kebanyakan itu. ISPA-nya ringan atau berarti? Kalau yang masih bisa dirawat di sini berarti masih dalam terhadap matas kapas lancar gitu ya. Kalau yang sudah dihentikan harus lanjutkan. Akibat kebakaran, aktivitas pembuangan sampah di TPA Sari Mukti juga dihentikan. Atas kondisi ini, Pemrof Jawa Barat menyiapkan skema penanganan penumpukan sampah di wilayah Bandung Raya. Pihaknya membuka zona darurat pembuangan sampah di TPA Sari Mukti di area seluas 2 hektare. Hingga kini, upaya pemadaman kebakaran di TPA Sari Mukti terus dilakukan. Tak hanya di darat, pemadaman api turut dilakukan dari udara dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB. Tim Liputan Kompas TV Dan saudara kita akan pantau bagaimana kondisi terkini pasca kebakaran di TPA Sari Mukti Bandung Barat bersama dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadlillah di sana. Selamat pagi Ahmad, ini kan pemberian waterbombing ini sudah dilakukan kemarin dengan menggunakan helikopter. Apakah sudah terlihat hasil yang signifikan daripada dampak solutif yang diberikan oleh pemerintah kemarin? Kemudian apabila nanti akan dilakukan waterbombing kembali, area mana yang jadi target pemadaman yang utama? Ya, Valen dan saudara di hari ke-8 kebakaran di TPA Sari Mukti kecamatan Kipatat Kabupaten Bandung Barat memang belum dinyatakan 100% padam. Tetapi secara visual atau pandangan mata saya di lokasi ini pun sudah tidak ada titik api yang membakar atau membakar di TPA Sari Mukti. Namun, kepulauan asap itu masih terjadi hingga pagi ini. Valen berbagai upaya dilakukan untuk penanganan kebakaran di TPA Sari Mukti ini selain penanganan atau pemadaman watialur darat dengan mengerahkan petugas dinas pemadam kebakaran dari berbagai wilayah kota di Jawa Barat, dan pemadamannya juga dilakukan dengan mengarahkan satu helikopter waterbombing dari milik BNPB. Penggunaan atau dikerahkan helikopter booming ini untuk menuju atau menjangkau titik-titik api yang sulit dijangkau oleh petugas lain. Dari kemarin memang valen helikopter ini sudah beroperasi, kalau kemarin itu hanya durasinya 2,5 jam di hari ini pun durasi itu beroperasinya ditambah menjadi 7 jam. Artinya sekitar 140 kali helikopter bermanuver di atas TPA Sari Mukti untuk melakukan pemadaman. Dan di pagi ini pun tadi sudah beberapa kali helikopter booming milik BNPB ini sudah mulai memadamkan api dengan mengisi air di Waduk Cerata. Dengan kondisi ini agar pemadaman di TPA Sari Mukti lebih cepat. Dan jangkauan untuk helikopter booming ini untuk menjangkau area yang masih mengeluarkan asap kepul hitam. Terima kasih.